Mengenal manusia pertama dalam 6 agama di Indonesia. Dalam agama Konghucu, pembahasan mengenai asal-usul manusia tidak terlalu banyak dijelaskan. Yang pasti agama Konghucu meyakini bahwa manusia berasal dari kedua orang tua yang dinugrahi sifat-sifat mulia dan agung sejak lahir oleh Tian. Dalam agama Buddha, manusia pertama bukan hanya satu atau dua orang saja, melainkan banyak. Mereka bukan hasil ciptaan, tetapi hasil proses panjang yang bersamaan dengan proses terjadinya bumi dan planet-planet. Swayambu Manu dan Sata Rupa adalah sosok pria dan wanita sekaligus menjadi manusia pertama menurut agama Hindu. Dalam agama Kristen Katolik, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa yang diciptakan oleh Allah dan hidup di Taman Eden. Seperti Kristen Katolik, manusia pertama dalam Kristen Protestan yaitu Adam dan Hawa yang ditempatkan di Taman Firdaus. Dalam agama Islam, manusia pertama adalah Nabi Adam yang diciptakan dari tanah oleh Allah SWT yang lalu memiliki pasangan wanita bernama Siti Hawa.